Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya bunda Pairus teman-teman malam ini saya akan mau masak 2 menu yang menu simple dan sederhana ala rumah majekanku disini aku mau masak kaki ayam ya teman-teman ini masak kaki ayam ala chines ya teman-teman bumbunya dan bahannya udah saya siapkan disini ada mushroom mushroom ini tadinya kering teman-teman direndung dulu supaya dia nggak keras ya teman-teman disini ada labu siam yang akan saya tumis labu siam dengan udang kering ya teman-teman nah disini ada juga pihun campur labu siamnya nanti teman-teman Nah untuk kaki ayam ini disini udah saya cincang cincang ginger ya teman-teman atau ya cincir disini juga ada bawang putih bawang putih dan bawang merenya nggak usah dicincang karena saya akan memasukkan semuanya begitu saja nggak boleh cincang pun ya teman-teman ini ala Chinese bumbunya ada kecap asin kecap hitam minyak goreng saus tiram dan bubuk lada di sini juga saya menggunakan daun salam dan juga penyedap rasanya meji atau meji teman-teman saya menggunakan setengah saja ya teman-teman Nah sebelum ke next video jangan lupa video ini di like comment subscribe ya teman-teman agar saya semakin hari semakin semangat untuk bikin videonya let's go Nah teman-teman pertama-tama saya akan mau masukkan semua bawang merah bawang putih dan cahe ya teman-teman saya tolongkan kecap asin sedikit bubuk lada kecap hitam lalu kita adukin teman-teman ini itu kesukaan nenek saya teman-teman atau bubuk saya ya kemudian saya masukkan jamur air jamur yang tadi itu ya teman-teman ini untuk kuahnya lalu kita aduk kurang lebih 30 menit ya teman-teman 30 menit baru masak ya teman-teman kemudian kita aduk ini udah mendidih teman-teman belum 30 menit ya tunggu sebentar teman-teman teman-teman kemudian saya akan tumis bawang putih ini ini tuh saya tumis bawang putih itu enggak terlalu banyak minyak ya teman-teman kemudian saya masukkan udang kering udang keringnya sebelumnya saya udah rendang dulu ya teman-teman kemudian saya masukkan labu siang kemudian saya masukkan lada bubuk sedikit kemudian saya masukkan saus tiram satu sendok teh kemudian saya aduk kemudian saya kasih air hangat teman-teman lalu saya tutup kurang lebih 5 menit ya nah teman-teman kemudian saya masukkan bihon saya tutup lagi ya teman-teman kurang lebih 5 detik lah baru selesai mateng baru mateng ya teman-teman oke teman-teman sekarang udah mateng sekarang saya mau taruh dipiring ya nah teman-teman ini adalah kaki ayam yang udah saya masak tadi teman-teman sekarang udah mateng di sini adalah labu siang nah teman-teman terima kasih udah mengikuti konten saya teman-teman jangan lupa di like komen subscribe ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye